Halo teman-teman Revival, balik lagi sama aku Jana Tvel di Revival TV, why is it? Nah nggak terasa nih, di internasional bakal memasuki tahun ke-9-nya dalam waktu kurang 1 bulan lagi. Dan sejak Battle Pass tahun 2019 diluncurkan, hingga sekarang telah terkumpul price pool sebesar 30 juta USD untuk turnamen kelas internasional ini. Salah satu faktor terpenting yang berperan dalam pengumpulan dana sebesar ini adalah kemampuan Valve dan komunitas Dota 2 untuk membuat item yang sangat cantik dan kental dengan tema tahun ini, yaitu hutan dan runtuhan magis. Nah di episode Wise Heart kali ini, Revival TV bakal sharing ke kalian 6 item collector cash yang wah banget. Dan tanpa bahasa-bahasa, yuk kita cek aja. Yang pertama ada Rubik, Avatar of the Impossible Realm. Set satu ini sudah barang pasti, jadi idaman seluruh pemain yang menyukai hero support satu ini. Rubik memang sedang menjadi hero hangat setelah menjadi hero terakhir yang mendapatkan Arkana. Dilihat dari wujudnya, memang set ini punya pesonanya sendiri. Bahkan jika digunakan tanpa Arkana dan Immortal sekalipun, set ini masih tetap layak kamu gunakan. Ya itu pun jika kalian beruntung mendapatkannya. Sayangnya, set ini tak dilengkapi dengan loading screen yang tentunya menambah eksklusifnya set ini. Yang kedua ada Juggernaut, Juggernaut Honor. Hadir dengan nuansa yang juggernaut banget, kita seolah dibawa untuk sedikit nostalgia nih guys. Ke jaman Dota 1 di Warcraft. Animasi dan efek ambien yang diberikan semakin mendukung kegantengan hero carry yang juga sudah memiliki Arkana satu ini. Namun memang harus diakui, akan begitu sangat disayangkan jika set ini harus dikombinasikan dengan Arkana. Karena slot kepala dari set Juggernaut Honor satu ini sudah begitu keren. Apakah kalian memilih untuk mengkombinasikannya? Atau sudah cukup jatuh cinta dengan set yang ini guys? Yang ketiga ada Phantom Assassin, Gothic Whisper. Phantom Assassin dengan rasa cowboy, hmm kalian tak perlu membayangkan lagi karena Collector Cash menghadirkan set dengan konsep seperti itu. Bahkan, aku yakin kalian pasti begitu suka dengan senjata yang digunakannya. Dengan modal kepala kambing yang disertai mata menyala. Sedikit melihat ke bagian wajah, set ini semakin membawa sisi misterius sesuai namanya. Sebagai set very rare, tentunya tak banyak orang yang punya set Gothic Whisper keren ini. Apakah kamu juga suka sama set ini? Yang keempat ada Amber Spirit, Cinder Sensei. Warna baru untuk hero dengan elemen api karena mengubah pedang yang sudah jadi ciri khasnya dengan Nuncaku. Kalian tentunya tahu Nuncaku dong, senjatanya Bruce Lee. Nah, selain itu spesial banget nih karena Valve juga mengubah efek suara pada set ini dari versi standar. Mengingat tak mungkin jika suara pedangnya digunakan juga pada set versi Nuncaku ini bukan? Selain itu, di Immortal Tracer 2, Amber Spirit juga kebetulan mendapatkan immortal yaitu Apogee of the Guardian Flame. Lantas, siapa di sini yang lebih memilih menggunakan set dengan senjata Nuncaku daripada pedang seperti biasa? Terima ada Disruptor, Defender of Ruin. Disruptor memang sudah memiliki banyak set yang cukup keren, tapi set Defender of Ruin ini punya daya tariknya tersendiri. Apalagi saat melihat hewan yang ditunggangi oleh Disruptor begitu matching dengan set yang biasa kita miliki dari Collector Cash One. Tak hanya itu saja, Immortal yang sudah dimiliki oleh Disruptor sebelumnya juga masih cocok loh digunakan untuk semakin menaikkan kelas dari set satu ini. Apakah kalian merupakan salah satu orang yang memiliki set keren satu ini? Yang kenap ada Necrophos, Fall Omen. Sebagai salah satu hero yang cukup versatile, pastinya set baru dari Necrophos satu ini cukup diburu banyak orang. Apalagi nuansa burung terlihat begitu keren saat dipasangkan untuk hero dengan atribut intelligence ini. Sulit mendeskripsikan set keren ini mengingat bagaimana animasi yang diberikan begitu sempurna. Mata menyala, paru yang aktif terbuka dan tertutup, dan tak lupa sabit yang menyala semakin memberikan efek magis pada Necrophos yang kebetulan juga punya set-set keren lain sebelumnya. Nah, yang tadi itu 6 item Collector Cash untuk The International 9. Nah, gimana nih menurut kalian? Item mana yang kalian suka atau ada item lain yang menurut kalian harusnya masuk di daftaran tadi? Aku tunggu di kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe, subscribe, dan like. Aku Jalan Fel dan Kru Revival TV pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye, have a nice day.